ya Allah rudi rudi kenapa lho turbonya ngilang ha oke guys ketemu lagi dengan gua Sultan di channel file yang terengkap dan terupdate apalagi kalau bukan HSR will nah ini ruby lagi gua pandangin apa yang hilang ternyata turbonya guys turbonya ini lagi dikirim ke bengkel Delta turbonya ruby ini lagi dibawa ke bengkel Delta teknik turbodiesel nah itu salah satu bengkel yang spesialis turbo tapi dari kirim duluan bukan gua yang ngantar nanti gua bakal kesana ngeliat apa sih yang kena dari turbonya karena mobil ini indikatornya itu ada yang nyala bagian turbo dan boleh kita scan juga tuh sama mas Angga ternyata turbonya nah yang video yang kemarin itu kan dicek tuh ada permasalahan di bengkel di bengkelnya Alfie nah ini kita kerja sendiri karena apa kita nggak nguburuin waktu karena kita ada event kontes di Bekasi ini jadi prepare Bekasi biar mobilnya maksimal di bawah jalan enak kita betul turbonya stay tune terus jangan di skill-skill oke guys sekarang Sultan lagi ada di teknik Delta turbo diesel nih guys tuh alamat tebal tebal wah kenapa Sultan ada di sini karena Sultan tadi lagi jalan dan ternyata mobil ruby atau Ford Ranger itu tubuhnya bermasalah dan tadi karena gua kenal sama onernya di sini jadi gue suruh antar ke sini nih karena kita lagi ngonten Nah gua minta tolong orang kantor untuk Bang turbonya dibuka dibawa ke sini karena ada permasalahan turbonya nah sampai hari ini diantar baru tadi gue pengen nanya si Omnya nih yang ada di dalam nih kayak mana nih apa aja sih yang dicek ataupun bahwa kalau misalkan ada yang rusak itu diapain tuh di servis diganti atau diapain nah mau tahu Ayo kita ikut gua nah ini kita pingin ketemu sama Om Gery nih karena ada janjian Om eh masuk kan haa nih Om Gery nih apa kabar baik Om sehat Om Om sehat ya sehat ya Bapak sehat juga ya sehat Oh good oke tadi kan ada yang pesan aku nganter turbo nih ke sini ya udah nyampe Oh sudah-sudah mau lihat boleh Oke yuk kita naik ke atas ya boleh siap kebetulan tempatnya di atas dan sekarang ini memang kalau hari Sabtu kita tutup jam 3 jam 3 memang karyawan baru aja pada pulang nah ini sendiri nih Om alat-alat gini sebelum kita naik ke atas ini alat-alat apa nih Om oh ini kita kan teknik Delta Turbo diesel itu bengkel spesialisasi service injection pump injector turbo itu untuk semua semua mesin yang menggunakan diesel diesel contohnya alat berat truck genset termasuk mobil ya ya satu lagi sama kapal juga kita bisa service bisa juga kapal bisa jadi ini kalau bisa saya jelaskan singkat ya ini jadi namanya test bands test bands ini alat untuk mengkalibrasi injection pump ya jadi injection pump yang sudah kita terima setelah penggantian spare part baru sebelum diserahkan pada customer akan di tes di mesin ini test bands gitu ya 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 intinya di test bands ini kondisi pompa akan dikembalikan ke kondisi awal standar pabrik ya jadi berapa di RPM tertentu dia harus keluar solar berapa CC ditentukan oleh mesin ini wah oleh test band ini gitu ya ini ini untuk injection pump ya kalau mau lihat turbo ayo kita ke atas boleh siap om coba Ayo guys Wow ini kayaknya menarik perhatian saya Om ini mesin apa Om ini ini kebetulan mesin tua MAN ini dia genset oh genset ya jadi kebetulan almarhum orang tua saya yang generasi yang pendiri lah ya dia memang dulu suka beli mesin-mesin tua untuk kita istilahnya kita rebuild jadi kita kopel lagi sehingga dia menjadi genset baru kita gabung dengan generator lalu ya tergantung kadang ada customer nyari genset yang berapa KVA yaitu yang kita adanya apa itu yang kita tawarkan ini pakai turbo juga Om betul pakai turbo juga wah gede turbonya ayo kita naik ke atas Pak Sultan ya jadi kepala Pak nah ini lantai dua ini ruangan turbo untuk balancing turbo Oh di sini ruangan ya ya silahkan masuk deh izin Om ya ya silahkan jadi ini turbo Bapak yang udah nyampe nih kebetulan baru datang hari ini jadi belum sempat kita bongkar kalau untuk injection pump itu finalisasinya akan kita kalibrasi ini yang tadi dilantai kalau untuk turbo finalisasinya itu eh harus kita balancing jadi rotornya itu kita balancing nah menggunakan alat ini Oh ini alatnya ya jadi ini untuk turbo-turbo yang kecil sedangkan ini untuk turbo yang besar Oh ini biasanya eh turbo besar itu ada di mesin kapal ya ya karena dia besarnya aja bisa sampai segini turbonya jadi asnya pasti panjang lalu kita taruh di sini nggak akan bisa nggak akan mampu ya sini makanya harus kita taruh di mesin balancing yang ini dan semua mesin balancing kita menggunakan sistem komputerasi komputerisasi komputerisasi sampai kelibat nih nah kalau ini kan udah di ini baru diantar nih untuk pengecekannya bagaimana Om nah biasanya kalau ada turbo yang dibawa ke tempat kami itu akan kita bongkar ya lalu kita cuci dulu supaya tahu jelas apa yang perlu diganti dan apa yang bisa dipasang lagi setelah itu baru kita bikin quotation atau penawaran ya lalu kita kirim ke customer kalau si customer sudah ACC sudah oke baru kita lanjut kerja itu SOP di tempat kami gitu Wah gitu Om ya dan ini kan gejalanya nih Om turbo-nya shift ranger atau ruby ini di oblak nih kan Om makanya dibawa ke sini ya karena kita ngelihat di sini wah alatnya udah canggih-canggih Terima kasih habis itu juga dengan ngitung itu presisi bengkelnya nih bener-bener cara harus yang resisi yang patent nah untuk turbo ini sendiri nih Om ya ini partnya berarti ready ya kalau untuk fork sih kita umumnya ready ready ya jarang untuk pekerjaan turbo itu kita indent itu jarang karena umumnya ready lalu kalau untuk penggantian spare part ya minimal itu repair kit jadi nama spare partnya itu repair kit dia satu set terdiri dari busing mm-hmm seal dan beberapa item ah busing kalau sudah karena pemakaian dia bisa aus ya busing aus bisa menyebabkan si asnya oblak gitu seal karena pemakaian dia bisa aus juga seal yang aus bisa membuat turbo bocor ya itu jadi kalau customer service turbo itu minimal repair kit harus diganti ya sudah pasti itu nah tinggal kita lihat kalau sudah parah berarti bisa asnya kena atau kadang baling-balingnya bisa kemakan tuh ya karena ini kejalanannya udah oblak ya ya mudah-mudahan sih setelah dibongkar baru ketahuan pasti ya sudah dibongkar mudah-mudahan hanya repair kit yang yang perlu diganti ya gitu pas semoga yang punya ruby nih enggak enak-enak ya jadi juga kan biayanya enggak terlalu tinggi ya siap pokoknya aku serahkan ini sama Om nih Om Giri nih Nah Om selain untuk mobil-mobil yang dia seperti ini kan Fordnya mobil apa aja apa semuanya untuk mobil kita bisa dibilang semuanya semua turbo bisa diservis tapi bisa diservis itu tentu dalam arti kalau sudah terlalu parah biasanya tentu ya karena selisih sedikit biayanya tentu saya tawarkan ganti baru ya benar tapi kalau ditanya bisa diservis atau enggak hampir semua mobil yang memakai turbo itu bisa diservis bisa diservis ya tinggal ya itu itu ya yang tadi saya bilang seberapa parah kalau cuma dengan ringan ya paling kita ganti repair kit atau yang bagian lainnya ini beres tapi kalau dia sudah parah kadang ya sampai kita tawarkan eh ini bagian tengahnya turbo ini disebut cartridge yang mana mainnya jadi ini semua turbo AC nah ini kan keong kita sebut keong-keong turbo AC tanpa keong jadi bagian tengah ini disebut cartridge oke terus ya keong jarang rusak kecuali mungkin mobilnya tabrakan parah bisa rusak penyok segala macem ya atau kalau oblaknya sudah parah ya dinding dalam bagian keongnya ini bisa sampai kemakan juga kalau di oblaknya iya kayak gini kan nih oblaknya masih belum masih belum agak belum parah ya nah kalau seperti yang tadi saya bilang kalau misalnya udah parah ya hampir pasti saya tawarkan catridge catridge ya jadi catridge itu Hai sama saja dengan turbo baru memang turbo baru tapi tanpa keong ya berarti keong pakai yang lama itu cuma di dalamannya lebih tepat ya sama luar ini luar ini ya sebutnya bering housing ya Oh ini jadi tinggal catridge kita pasangin keong yang lama ini pasang di mobil gitu dan di luar tuh aku lihat ada yang mesinnya enggak ada berarti di sini bisa overall sangat bisa bisa sangat bisa jadi memang kita sering melakukan overhaul dan memang mayoritas untuk mobil diesel ya baik yang dari Mitsubishi Kuda Panther sampai ke Land Cruiser ada tuh di 2012 ya bisa jadi ya kalau misalnya memang ada masalah mau di overhaul silahkan bawa ke teknik delta turbo diesel aduh nah Om ya IG nya ini kan apa nih Om nah masalah IG nya nanti bisa nah IG nya langsung dibawah sini nih sip ting atau IG nya tuh alamat lengkapnya di nih Om Oke alamat lengkapnya tekniknya teknik delta turbo diesel ini di jalan igusti ngurah Rai nomor 15 AB klender Jakarta Timur tepatnya sebelum SPBG klender kalau datang dari arah buaran kita ada pelang di depannya ada pelang bos service bos service ya nomor WhatsApp Om berapa nih Om Oke kalau ada masalah atau perlu menanyakan apa-apa kalau mengenai mesin diesel silahkan hubungi saya bisa WA bisa telepon di 0858 1129 89 89 ya Nah tuh ya ngasih Om ada masukin tingkat sekalian biar enggak nanya lagi bang wanya berapa betul apa nonton jangan disip skip jangan ragu-ragu langsung datang ke teknik delta turbo diesel Om ya betul bukan hanya mobil ya jadi semua yang menggunakan mesin diesel itu termasuk alat berat jenset truk sampai kapal selama ada masalah di injection pump turbo dan injektor juga governor silahkan bawa ke teknik data turbo diesel pokoknya yang diesel-diesel bukan hanya mobil ya kami akan usahakan yang terbaik untuk customer kami ah siap Om Om kayaknya Sultan mau pamit dulu nih Om Terima kasih banyak ya Om Giri Terima kasih Pak Sultan iya mudah-mudahan eh hasilnya akan bisa memuaskan siap Bapak Sultan nanti kontek-kontek kami hari keempat Oke guys sekarang sudah hari keempat nih udah hari keempat ngapain aha yang jelas kemarin Sultan lagi nganterin turbonya ruby di delta teknik turbo diesel nih guys nah ini Sultan lagi ingin ngambil ngambil turbonya karena sudah diberitahu tubuhnya sudah selesai sambil Sultan jemput Sultan mau nanya-nanya apa aja sih yang rusak di sini stay tune terus jangan silsuki nah guys sekarang bersama Om Gari nih nah ini alat-alat turbo nih Om ya yang kemarin diantar yang ini nih Om ya betul ini isi daleman ya Om ya ini semua barang bekasnya ini turbo yang sudah kita service service nah sebelum kita bahas ke sini nih Om ini saya lihat bentuknya kayak baru nih ini diapa nih Om ini kan memang yang saya gantikan itu catridge catridge itu bagian tengahnya turbo ah bagian tengahnya ini 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 semua diganti ganti ini kalau dipasang semua dia akan menjadi catridge catridge ini setelah kita dibongkar ini ya Nah kalau untuk bodinya sendiri kan kemarin nggak begini nih Om bentuknya nih Om ini diapain lebih bentuk luarnya nih Om ya ini memang SOP di kami bengal teknik delta setiap turbo masuk pasti akan kami sunblast housingnya atau keongnya lalu kami catulang jadi akan dibuat seolah-olah seperti baru Wah cakel ya customer satisfaction ya makanya kita baru datang tadi ngeliat ini Wah nih kayak baru ternyata nih masih yang keong yang lamanya nih yang lama hanya yaitu kita kita cat lagi supaya lebih bagus lah betul Om yang rusak apa-apa aja nih Om ini aktuator yang ini Om ya dia nggak bisa di service memang diganti lagi lalu ini insert ini bearing housing ini siap wheel wah ini kompresor wheel ini satu set repair kit oh ini satu set repair kitnya Om ya dan ini Venturi nya wah ini kalau dirakit jadi satuan catridge nya ini Om ya ya catridge ya kalau ini semua disebutnya satu Turbo AC satu Turbo AC kalau catridge ya bagian tengahnya jadi di luar keong nggak termasuk keong keong itu housingnya masuknya ya Wah jadi nih guys nih part-partnya udah diganti tuh yang ini yang rusak-rusaknya nih disebutin Om tadi nih ya betul Wah berapa hari kita ngerjain Om cepat juga ya ya standarnya sih sekitar satu sampai dua hari lah sampai dua hari ya ya tapi kemarin terhalang sama hari minggu Om ya betul selama nggak ada spare part yang inden itu biasanya normalnya satu sampai dua hari oke ya oke Om Gery terima kasih banyak nih Om sekali lagi Om sama-sama Pak Sultan guys Turbonya Ruby udah sembuh bisa kita bawa pulang untuk dipasang wah gue seneng banget Turbonya saya Ruby aduh udah minggu peluk-peluk ini Turbo ya Oke guys segitu dulu video gua kali ini jangan lupa di like di subscribe dan di comment untuk kedepannya jangan di skip-skip gue Sultan pamit undur diri ingat velg ingat terima kasih